Hai semuanya, jadi ini part terakhir tentang mutasi titik, gue bakal ngomongin tentang efek-efeknya aja Dan disini gambarnya cuma satu, ini tabel asam amino, dan jangan diafalin tolong, kayak ngabisin kuota otak lo aja Oke, jadi kalau misalnya macam-macamnya itu ada tiga Ada yang namanya mutasi diam, atau same sense mutation, tapi lebih sering dibilang silent mutation Yang kedua, kita punya mutasi tidak bermakna Atau juga bisa disebut dengan nonsense mutation Dan yang terakhir, ada mutasi, emusi mutasi, mutasi salah makna Ini tidak ya, tidak, ini salah Mutasi salah makna itu juga ada nama lainnya, misense Mutation Nah, apa sih beda tiga-tiga ini? Kita bakal bahas ini mutasi diam jadi A, mutasi tiap pertama jadi B, mutasi salah makna menjadi C Gue bakal tulis di bawah sini Oke, sekarang buat A dulu, mutasi diam Mutasi diam itu artinya ada perubahan di bahasa nitrogen ya, kayak yang tadi kita udah bahas di part-part sebelumnya Tapi dia nggak bakal ada efeknya Kenapa? Kayak gini, coba kita lihat tabel A, C, U Misalnya bayangin U ini bakal berubah jadi A, C, C Kita lihat Treyonin Apa kesimpulannya? Walaupun U berubah jadi C, dia tetap menghasilkan asam amino jenis yang sama Berarti mutasi ini nggak bakal ngefek ke pembuatan protein kita Jadi kalau misalnya terjadi mutasi diam di tubuh, itu bakal fine-fine aja Soalnya hasilnya sama kok, prosesnya doang yang agak beda Oke, sekarang yang kedua, yaitu B Mutasi tidak bermakna Bukannya artinya, nggak ada artinya ya Oh, nggak ada artinya berarti yaudah nggak ada masalah Oh, ini masalah banget Kenapa? Karena ini mutasinya akan berubah kodon apapun itu Akan dijadikan stop kodon Dan kalian ingat nggak sih stop kodon itu apa? Nih misalnya kalian mau lagi proses sintesis protein Ini jalan, ini kan kodon, 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 kodon Dia akan jalan nih, asam amino Pratetetetet, jalan Ketemu stop kodon Stop kodon itu sebagai Apa namanya? Dia sebagai kode terminasi Dia ngasih sinyal Wey, udah wey, selesai Kita bikin protein sampai sini aja ya guys Stop Akhirnya terjadinya ada satu protein Nah, bayangin kalau misalnya Lo punya kodon Terus mutasi Jadi stop kodon Harusnya lo jalan dari A ke B Lo berhenti di tengah-tengah Akhirnya protein lo itu nggak jadi Jadi itu fatal banget Nah, stop kodon itu kalau gue refresh balik Ada tiga Ada UAA UAG Dan UGA Jadi itu juga agak fatal Kalau misalnya berubah kayak gitu Yang ketiga itu yang udah pasti fatal juga Yaitu mutasi salah makna ya Namanya aja udah salah kok Salah ya, salah Nah, kalau salah itu Artinya dia perubahan Mutasi Dan asam aminonya itu berubah Contohnya Gue ambil di tabel ini lagi CUU sama CCU lagi ya CUU Terus U-nya berubah jadi C Yang harusnya dia menghasilkan leusin Dia berubah menjadi Menghasilkan asam aminoprolin Nah, kenapa sih ini fatal? Karena setiap asam aminohistidin Glutamin, arginin Itu semua akan menghasilkan Dia punya fungsi beda-beda Ada yang buat bikin kulit kita Ada protein buat bikin indera kita Idung kita Rambut kita Beda-beda Dia punya tugasnya masing-masing Dan bayangin kalau misalnya Ini gue gak tau ya Ini misalnya buat ngasih rambut Tiba-tiba diubah Terus rambutnya jadi kesini Misalnya Nah, itu kan salah Nah, maksudnya itu Mutasi salah makna itu Oke, jadi sekian buat mutasi titik Jangan lupa like Subscribe Nyalain notif Buat channel ini Buat keep updated aja Dan kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan Bisa kalian add di online kita Yang bakal ada di Akhir video kita Oke, makasih ya udah nonton Thank you so much guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.